Descendant ini adalah tempat dimana Liva Pro FC pertama kali dibentuk Di 14 mural ini nanti akan dilelang Apa nih? Muralnya Halo guys Halo everyone Ada ini balik lagi di channel Desk Yudo dan kali ini kita ada di sekitaran Amphil Road ya Jadi rencananya hari ini, beneran sorean sih jalannya Cuman mudah-mudahan sih ketejar Jadi rencananya kita mau keliling semua mural yang ada di kota Liverpool ini ya Muralnya siapa dulu? Karena mural itu sebenarnya banyak Iya, muralnya LFC ya Yang ada di sekitar sini Dan ini kita bentar lagi sampai di mural pertama Jadi tadi perjalanan tuh setengah jam lebih Karena macet banget Ini karena pas match day ini Hari ini pas match, nanti kita juga nggak tahu sih bisa ngasih lihat atau nggak rame nya gimana Bisa, karena kan ada mural yang deket stadion Nanti kita lihat nih rame nya kayak apa hal ini match Rame banget tadi, sampai ada neneh-neneh sama kaki-akhir udah tua banget terus nonton ya Nonton, hingga terekam sih tadi Iya, segitu loyalnya sih mereka Ini bentar lagi kita sampai Nah ini udah dicampai Mural pertama adalah mural dari Jordan Henderson dan Alan Hansen Oh si ini Hendo Hendo Iya ini kiri Hendo nih Yang terakhir, kapten terakhir yang menjuarai Fals division dari Liga Inggris zaman dulu ya Tahun 90-an Nah ini mural pertamanya nih Halo guys Sekarang kita udah sampai di depan muralnya Alan Kennedy Di sini dia lagi bawah Jadi itu tuh piala European Cup Sekarang namanya UEFA Champions League yang Liga Eropa itu loh Ini tahun nggak? Tahun Lupa Lupa Dan ini piala tuh Lupa Kayaknya yang ketiga apa keempat gitu Bukan LFC Jati guys Nah ini udah zaman jadil Ini kalau nggak salah yang ketiga yang keempat Yang dipunyain Liverpool Iya yang dipunyain Liverpool Untuk kategori perlombaan apa sih namanya? UEFA Champions League kalau sekarang namanya Iya untuk itu Perlombaan 17 tahun sih Apa sih namanya? Kompetisi Iya kompetisi gitu kan Kategori itu gitu ya Ini yang alam Kennedy Nah di deket sini Itu ada muralnya Steven Gerard Tuh Steven Gerard mengingatkan lu sama adek aku Ada mukanya di sini Gala Ini ini Gila ini Karena kita coba ke muralnya Steven Gerard Coba ya Seribu 2 ribu lah ya Seribu 2 ribu lah ya Seribu 2 ribu sekian nanti kita bikin Oke Sekarang kita udah sampai di muralnya Steven Gerard Oke Halo guys Sekarang kita udah sampai di muralnya Ke muralnya Ke 4 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 Kep��겠습니다 Oke Jadi Di mural ini Cukup populer ya Karena Gerard itu Salah satu Legend Legend Dan icon juga di Ribeer gegenüber di era-era modern Pada masanya gitu ya dan ini sebenernya waktu dulu dibikin dia open vote nah kebetulan geraklah yang terpilih menjadi voting terbanyaknya gitu ini wangi roti banget guys iya ini depannya Morrison's Day apa sih tempat kopi? kopi kenangan? ini di luar kita, itu Descendant jadi itu nama pub gitu ini gedung ini pub Descendant nah Descendant ini adalah tempat dimana Liverpool FC pertama kali dibentuk jadi birthplace nya LFC guys Descendant ini makanya dibangun ada disini muralnya yang kiri itu Bill Shandry yang kanan itu King Kenny Kenny Dalglish jadi ini tempat bersejarah juga di LFC ya karena aku pertama kali dibentuk tahun 1992 kalau gak salah itu disini kalau salah koreksi ya guys kalau salah berarti gak benar halo guys halo kita udah sampe di titik berikutnya iya kali ini muralnya Ray Clement salah satu keeper legendaris di Liverpool FC dan ini udah makin ramai ya dan ini udah makin ramai ya tuh orang-orang udah ramai banget udah view banget nih stadionnya nih udah deket banget sama stadionnya udah makin deg-degan aku kayak aku tuh kayak gak bisa gitu kalau rame nya kayak gini udah aku kalau rame juga ini belum mecannya mereka nih belum ngecam belum nyanyi kalau ngecam lebih heboh lagi nah udah pengen aja udah pengen kayak gitu but the way Ray Clement ini salah satu keeper legendaris karena dia satu-satunya keeper di Liverpool FC yang udah main lebih dari 650 kali sepanjang karyanya di LFC 650 kali bayangin kalau mainnya seminggu sekali berapa minggu tuh setahun lebih eh lebih eh 10 tahun sepuluh tahun aja lebih dia ya kan dan dia kayaknya 460 kali clean sheet clean sheet itu adalah penda kebubulan sama sekali 400 460 pertandingan gokil gak tuh gimana gak dibikinin mural keeper legendaris si purple ini ini kalau masalah dibikin tahun 2020 halo guys udah semakin malam sudah semakin dan kita geser kesana dikit di depan ada orang mau jalan kita udah sampe di depan muralnya Anna Williams Anna Williams itu dia adalah salah satu jadi julukannya The Iron Lady nice gitu jadi dia yang memperjuangkan hak 97 korban peristiwa Hillsborough gitu jadi 97 korban maksudnya ya dan salah satu korbannya adalah anaknya dia gitu itu pose ini nih yang pose begini itu pose dia berhasil memperjuangkan haknya para korban Hillsborough kemarin gitu berarti buat yang di Aremania kemarin yang di Kanjuruhan yang di Kanjuruhan yang di Kanjuruhan aku juga semoga bisa dapat pengayaman yang baik juga ya dari pemerintah dan bisa terselesaikan yang baik lah ya segala segala pihak yang terlibat betul itu juga ya belajar berkaca dari sini gitu karena kan mantap The Iron Lady karena disini aja katanya lebih besar yang di Kanjuruhan itu lebih banyak korban yang di Kanjuruhan yang di Kanjuruhan nah itu jadi kayak yang kalau memang gak seberapa cuma 97 ya kemarin sampe 130an kan 130an gak salah ya ratusan gitu pokoknya jadi yang ya bersabar buat yang kena korbannya dan semoga bisa terselesaikan lah dengan sesuai dengan hak-hak yang didapetin gitu siap kita jalan lagi di dekat sana ada ada moral lain ini udah rame banget kita udah mulai gelap terlihat maghrib betul jadi ini kayaknya bakal stick terakhir yang kita kelilingin karena karena pertama direkam gak keliatan karena gelap bisanya besok kita lanjut lagi ya jadi kurang lebih masih ada banyak beberapa titik ini baru setengahnya loh yang kita kasih kunjung nah ini kan kita di taman ya Stanley Park kalau gak salah namanya iya Stanley Park nah tadi disini banyak banget orang jualan jualan scarf dan perintilan-perintilan lainnya iya nah ini titik terakhir isinya jadi nanti disini tuh bakal ada empat belas ee mural katanya rekernya cuman belum kelar nih oh jadi baru ada beberapa ruangan nah di empat belas mural ini nanti nanti akan dilelang apanya murahnya dijual nah jadi nih dipakai murahnya untuk nutupin pembangunan ini stand baru unfilled stadium ini nah nanti pas 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 apa namanya pembangunannya udah kelar tembosnya udah beres murahnya kan bukan dicabut terus dilelang murahnya dicabut emang dia gak ditembok ya itu tembok temboknya dicabut temboknya dicabut terus dilelang dan hasil lelangnya masuk ke LFC Foundation jadi ada empat belas nanti empat belas empat belas gambar muka iya empat belas penyerang Liverpool dari yang paling baru sampai yang paling jadul itu paling kanan itu ada Ian Fah terus ada Dirk Kite Kenan Dutlores terus ini ini siapa ya ini jadul banget ya gak tau aku gak kenal semua terus ada King Kenny Luis Suarez terus ada Ian Fah yang ini apa yang artinya itu apa yang Luis Suarez yang mana yang hitam yang bewok iya aku gak kenal oke kita sama lagi di besok ya iya di besok udah mulai gelap nih tapi jangan nonton sampai sini doang sampai habis videonya ini bukan terakhir nanti bakal ada lagi jadi ceritanya ganti ke besok nih kita geser ya lompat ya satu dua tiga iya iya jadi gak jadi ke besok karena ternyata pas tadi kita jalan dikit iya gitu jalan arah mau pulang iya pas jalan arah mau pulang ketemu lagi woy ada drone ketemu lagi moralnya ketemu lagi moralnya udah ada beberapa yang jadi gitu jadi ini temboknya panjang banget nih dari situ sampai ujung sana sampai ke ujung sana tuh ada drone lagi di foto sampai jauh banget tempat tadi ada murangnya yang pas nah disini kita bisa lihat ada Divo Corigi Bobby Firmino Luis Dias Darwin and then Sadio and Mo oh itu yang paling ujung yang paling ujung mau salah iya Mo oke sekarang kita time skip lagi ke besok 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 siang ya 1 2 3 iya oke halo sekarang di hari berikutnya jadi kali ini setelah kemarin kita di belakang stadion sekarang di belakang kita ini udah ada mural dari Ian Rush dia adalah kalau nggak salah oh kan bener kan LFC all time top scorer jadi penjata goal terbanyak di sepanjang masa sejarahnya Liverpool 346 goals dari 600 pertanyaan dan mau salah udah ngejar 2 per 3 nya berarti disini yang banyak ya ada berapa tuh 1 2 3 iya yang berjajaran ini jadi 2 titik oh ini udah keliatan nih iya 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 nah ini pertama kali itu Alessandr Arnov kalau nggak salah ngangkat trofi di sepanjang karirnya oh gitu trofi nya trofi Liga Champion makanya dia bilang dream has just come true wow jang cuman udah ada ini itu apa gelapiti dari orang cakung iya iya udah di chat chat nah ini Salah Salah Arnold pas juara Champions League terus pas juara EPL di seberangnya tren itu ada Sobat Hendo Hendo mana dia nah Henderson tuh jadi emang seberang-seberangan nih emang di setting seberang-seberangan nah terus kalau si ini nih si Legend yang di belakang sana tuh kayaknya emang baru juga kita pindah baru kalau nggak salah di tahun ini juga dia dibuat baru dibuatnya iya iya tuh itu untuk merayakan FA Cup Final Wembley pas menang lawan Leeds 2-1 iya dan dan ini posisinya di depan persis King Harry Cup ya dan sudah pasti yang sudah cukup viral sejak lama adalah mural dari Mulsala iya dengan gaya andalannya iya mural ini ini lebih bagus daripada yang di sana ya yang ini nih yang kiri ini selebrasi dia waktu menang 2-1 lawan City di Liga Champion nah kalau yang ini waktu lawan Everton di Goodison Park oke sekarang kita udah sampai di mural terakhir di Anfield ya emm ini ini adalah mulanya bus iya mulanya dari Jurgen Klopp yang baru banget diselesain di bulan September tapi kenapa udah kalau gini ya iya ternyata udah tercoreng guys emm kayaknya gara-gara ngambut sama Klopp nih gara-gara kan baru menang kalau gak salah per video dergam kayaknya baru menang 3 kali deh apa 2 kali gitu jadi karena ngambut akhirnya ya udah deh di di-lackin aja kayaknya padahal bagus banget ini bagus banget ini kalau lagi ada lampunya nih lampu jalan lagi nyala itu keren banget selesai sudah keliling mural di Anfield sekarang kita pindah ke 2 titik lainnya satu di City Center satu di dekat LFC Store di Williams Square satunya lagi di dekat rumah kita oke let's go kita pindah dulu oke sekarang kita udah sampai di City Center ada mural ini gak salah cuman keliatannya kayak olet-oletan gitu ya gak jelas sebenarnya gak tau kok ini udah jelek atau gimana gitu mungkin kamu sempat dibilang kan ini emang modelnya ini atau gimana gitu kok udah jelek gak kayak pernah warnin kalau gak salah ini moral pertamanya mau salah gara-gara waktu itu dia break the record di tahun 2017 akhirnya dibiksinya lah di City Center by the way ini di City Center pusat kotanya Liverpool di sebelah sana nih ada yang lagi ngamen jadi gak tau kedengeran apa gak si audionya suaranya bising-bising dikit apa enggak nah ini dia ada dua mural lagi titiknya berdekatan ya itu klop dua-duanya sekarang kita mohon doi di sana dan nanti kita akan crossin di sana oke dikit lagi dua lagi yuk let's go let's go halo guys jadi udah sampai nah kita ke mural ini tadi harus naik bus satu kali habis itu jalan kaki beberapa menit ya 500 atau 82 kalau dari City Center tempat kita di Odet Tomo tadi ini moral moralnya jerking club ya moral ini dibangun pada saat Liverpool berhasil juara Premier League makanya di situ tuh ada trofi Premier League ya oke guys akhirnya kita sampai di mural terakhir yang mana ini jadi salah satu moral utama juga sebenarnya eh pertama pertama dibangun tahun eh dibangun dibuat tahun 2018 di Jordan Street di sikunya Jamaica Street iya terus di situ tuh di ujungnya tuh ada ada tulisan Liverpool this means small itu kalau nggak salah salah satu tagline slogan dari dari Liverpool waktu apa namanya gersinya gersinya pakai New Balance gitu 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 nah itu aja perjalanan kita keliling moral LFC di Liverpool butuh dua hari ya itu dua hari tadinya mau tiga hari nih gara-gara udah lobet baterainya nih kan gangguin orang oke sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa di like comment dan subscribe kalau menonton video yang kemarin ada di sini atau ada di sini nyalain loncengnya biar tahu kalau kita nge-op video baru dadah